Seperti yang ngomong di depan komputer ya. Dibilang tadi antara Taiwan, Malaysia, Singapura ya. Kalau negara-negara ASEAN sekarang semuanya sudah mempunyai double tax treaty ya. Jadi double tax treaty itu pada intinya ketika wajib aja itu dikenakan di suatu negara yang mempunyai double tax treaty dengan negara lain. Nah maka di negara lain itu tidak dikenakan pajak lagi gitu. Itu double tax treaty agreement jadi kerjasama antara negara-negara tertentu, misalnya ASEAN, misalnya untuk mempermudah lalu soliditas ekonomi dan bidik yang terhubungi. Dengan adanya double tax treaty agreement ini, saya rasa kok norma ke dalam karena banyak berganda itu kok sudah tidak masuk ini ya. Sudah tidak masuk di pahan ya menurut saya. Ya, saya ngerti sih maksud kamu gitu. Nah ini juga tadi yang mau saya jelaskan mengenai disini kan ini bukunya memang terbitan tahun 2014 ya. Karena sekarang jaman teknologi kan sudah canggih gitu. Informasi juga sudah canggih. Jadi ada memang beberapa hal yang dari buku ini memang sudah upgrade informasinya seperti itu. Tetapi kan kita ini pelajarin teorinya dari si penulis, si penulisnya ini yang di edisi kedua dia upgradenya tahun 2014. Jadi seperti kayak bentuk kepemilikan bisnis ini pun udah banyak ya, nggak sembilan aja. Ada yang gig ekonomi, ada yang trading saham, ada yang dia cuma modal-modal zoom meeting doang, dia udah bisa dapat duit gitu. Jadi nggak baku sama yang ada di buku. Jadi dia bisa upgrade informasinya. Tetapi karena memang berhubung kita belajar modul dari si Doroti yang 2014 ini, jadi kita mengikuti ini gitu. Yang dibilang si Selamat juga benar gitu. Jadi sekarang udah ada perjanjian-perjanjiannya ya. Apalagi kan kalau sekarang perusahaan itu mau buka perusahaan lagi di negara lain, pasti udah ada hubungan bilateral antar negara lebih gampang seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau mengumumkakan pendapat atau mau bertanya? Tanya, Bu. Boleh. Satu-satu. Eh, yang laki-laki dulu siapa tadi? Roma, nomor dua. Oke, nomor rumli, Bu. Rumli, silakan. Waktu dan tempat. Terus tanya saya yang slide ketiga tanya, Bu, ya. Iya, slide ketiga. Oh, iya. Saya cuma ingin menanyakan yang nomor dua, yang nomor sembilan itu. Apakah double atau memang masing-masing, Bu, ya? Bisnis jasa dengan mutasi itu. Apa enggak sama atau beda, Bu, ya? Kalau memang beda, data bedanya gimana gitu? Beda. Tadi udah dijelasin. Ayo, mungkin Putri mau dijelasin lagi bedanya apa. Bedanya bisnis jasa sama bisnis real estate ya, Mas? Transportasi. Transportasi, Mbak. Kayakkan sama-sama jasa itu, cuma enggak tahu kalau transportasi termasuk jasa apa. Kalau dari bisnis jasa itu sendiri, itu terbagi banyak jasa gitu loh, Mas. Sedangkan bisnis transportasi itu cuma menjalankan bisnisnya dalam bisnis transportasi saja, Mas. Contoh yang bisnis jasa itu kan banyak, Mas. Bisa dari berbagai jenis jasa lainnya itu bisa, Mas. Dari jenis barbershop atau potong rambut, dari laundry, terus dari modifikasi motor, terus ada lagi mendesain atau menggain pakaian. Itu bisa juga disebut dengan bisnis jasa, Mas. Sedangkan dalam bisnis transportasi itu sendiri, itu bisnisnya, itu cuma khusus di transportasi. Bisa dimana harusnya? Artinya transportasi jasa angkutan gitu, maksudnya. Apakah juga jasa-jasa angkutan? Apakah termasuk di macam-macam jenis jasa atau gimana? Kalau bisnis transportasi ini, kalau di buku ya, Mas, ya. Bisnis ini itu mendapatkan keuntungannya dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Cuma ini cuma di bisnis transportasi saja, Mas. Dia juga bisa dibilang juga di bisnis jasa, Mas. Berarti double jasa dong. Dua jasa umum kalau di kubilan itu jasa yang harus, apa ya, jasa yang ada hubungannya dengan transportasi gitu, Mas. Iya, gitu, Mas. Contoh bisnis transportasi itu kalau di Indonesia sendiri ya, itu seperti Gojek, Mas. Gojek itu kan bisa, ya, Gojek, terus Grab juga, Grab Taksi juga, terus ada Blue Jack, terus ada Ojek, Ojek Sari gitu, Mas. Bukannya yang bawah, jasa-jasa yang harus, ya. Iya, iya. Halo, Mbak. Maksud saya begini, Mbak. Halo. Gimana, Mbak? Ya, maksud saya begini. Apakah di bisnis jasa itu mungkin di dalam bisnis jasa itu ada macam-macam, disitu ada jasa transportasi, ada jasa kekayanan, apa yang, kayak tadi yang disebutkan apa tadi itu. Ya, pokoknya apakah tidak termasuk ke nomor dua gitu, kalau disitu ditimbulkan, jadi seakan-akan antara jasa di atas itu dengan jasa ini itu, padahal dalam praktiknya itu kan sama-sama apa ya, pekerjaannya menjual jasa semua. Artinya dua jasa, apa, yang, yang, apa, yang sama gitu, sama-sama, intinya kan jasa. Namanya jasa itu kan biasanya jadi satu, cuman di dalam jasa itu bermacam-macam kegiatannya, ada jasa transportasi, ada jasa pelayanan kayak tadi internet, apa itu tadi itu, yang lain-lain, apakah tidak seperti itu. Atau memang ada yang bukan, yang dimaksud bisnis transportasi itu bukan jasanya, apa mungkin transportasi ya, yang kayak gimana gitu. Kalau sepumawan saya kan bisnis transportasi itu kan biasa juga gitu, karena yang dimaksudnya kan jasa pengantarnya, jasa antaranya itu, yang dimaksudnya apa itu kan jasa antaranya. Kalau memang sama-sama jasa, kenapa nggak digabungin aja ke atas, tapi nggak tahu di alasan di modul ini kenapa begitu juga, saya juga nggak paham. Mungkin Mbak yang berkebutuhan di modul ini bisa menjelaskan gitu. Terima kasih Mbak. Oke, jadi, ada mungkin sebelum saya menjelaskan bedanya apa? Boleh Mbak dijawabin, Mbak? Boleh saya bantu nggak Bu? Boleh, boleh, silakan. Menjawab pertanyaan, Mbak Rufri gitu kan. Oh ini, Mbak Rufri juga dari Jejah nih. Yang disampaikan oleh, apa namanya, kelompok 3 ini. Kelompok 2. Kelompok 2, sorry. Macam-macam bisnis berdasarkan kegiatannya, ini bisnis berdasarkan kegiatannya, Mbak Rufri. Kalau yang dimaksud masyarakat itu adalah bisnis berdasarkan bentuknya. Kalau bisnis berdasarkan bentuknya, sebenarnya cuma ada dua. Perusahaan dagang sama perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang itu ya, manufakturing, pertambangan, apalagi distributor gitu kan. Tapi kalau perusahaan jasa, ada perusahaan jasa transportasi, perusahaan jasa pinjam uang, sekarang ada pinjam uang online gitu kan. Nah, yang dimaksud oleh pemateri ini adalah macam-macam bisnis berdasarkan kegiatannya. Kalau nanti maksud masyarakat itu adalah bisnis berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya, memang cuma ada dua. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Terima kasih, Mbak. Oke. Ya, sudah dijelaskan oleh Selamat ya. Jadi memang ini berdasarkan kegiatannya, bukan bentuknya. Jadi, bisa saja kan. Oh, ini kan manufaktur sama real estate juga sama-sama sebenarnya gitu kan. Sama-sama perusahaan dagang gitu. Dia menjual sesuatu memang berwujud. Seperti itu. Nah, ini kan jasa. Kalau dia tadi bisnis jasa sama transportasi, memang benar yang dikatakan Selamat Tadi. Jasa itu ya, eh, transportasi itu termasuk jasa angkutan. Tapi di sini berdasarkan kegiatannya. Nah, kalau di bisnis jasa ini tadi adalah bisnis yang menghasilkan barang yang tidak berwujud. Jadi, dari bisnis ini kita bisa menghasilkan barang yang tidak berwujud. Contohnya apa? Jasa pendidikan. Misalnya seperti saya menjelaskan. Kan saya yang hasilkan apa? Pengetahuan. Tapi kan tidak berwujud gitu. Tidak ada wujudnya. Oh, misalnya si Rumri jadi tahu nih perbedaan ini sama ini gitu. Tapi kan kita tidak bisa lihat gitu. Wujud dari barang yang dihasilkan. Pengetahuan itu tidak bisa kita lihat secara wujud. Nah, sementara kalau bisnis transportasi ini adalah bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Wujudnya bisa kita lihat gitu. Barang yang diantarkan dari lokasi dari Taiwan ke Indonesia kita bisa lihat wujudnya. Barangnya kita bisa lihat kenapa tidak dimasukkan ke dalam bisnis jasa berdasarkan kegiatannya. Karena transportasi itu ada wujudnya. Mengantarkan penumpang. Penumpang kan ada wujudnya. Mengantarkan barang. Barang kan ada wujudnya. Seperti itu. Sementara yang tadi jasa pendidikan atau jasa psikolog, kita tidak bisa melihat jasa yang dihasilkan. Tidak bisa berwujud. Tidak ada wujudnya. So, tidak ada wujudnya. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi tadi Roma mau bertanya. Seperti ini ya, jadi lebih paham ya kalau ada yang bertanya-bertanya seperti ini. Jadi, kita semua bisa lebih paham. Oke, lanjut. Ya, Baik, Bu. Tadi kan dari kelompok 2 membahas tentang wira usaha kepemimpinan ya. Nah, bagaimana sih menumbuhkan sikap kepemimpinan itu? Sebagai contoh nih ya, saya sendiri tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Tapi ingin berwira usaha. Oke, silakan kelompok 2. Bagaimana cara menumbuhkan sikap kepemimpinan jika ingin berwira usaha? Ya, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ropo ya. Iya. Untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam perwira usaha. Itu yang pertama itu dari diri kita harus biasakan untuk disiplin, Mbak. Biasanya kalau disiplin itu kan bisa kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak disiplin itu, juga apapun kegiatan kita itu kadang juga malas gitu, Mbak. Ngerjakannya, Mbak. Terus yang kedua, Belajar untuk menjadi seorang pengikut. Ketiga, Temukan passion Anda atau kesempatan. Masa ini kekuatan, Kekuatan itu, Kekuatan diri kita itu sendiri itu bagaimana? Dan gunakan itu kekuatan kita. Terus, Berani untuk mengakui kegagalan. Terus selanjutnya, Terus belajar dengan meningkatkan kualitas diri. Untuk berpindah usaha, Kita juga harus menggali tentang informasi dan komunikasi. Gimana sih kok dia bisa, Usahanya bisa berjalan dengan lancar, Itu bagaimana caranya? Kita harus menggali, Mbak, itu. Informasi seperti itu. Terus, Komunikasi. Namanya kita menjual barang. Komunikasi kita sama pelanggan itu harus bagaimana gitu. Terus, Mempertahankan sikap positif. Bagaimana Seseorang itu Bisa tertarik Dengan Usaha yang kita dirikan. Gitu, Mbak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, Tapi maksudnya gini, Apakah dengan semua itu Mira Usaha ini akan berkembang? Kita butuh semua teori, Kita disiplin. Lalu kita harus menyimak Apa usaha itu Akan berkembang gitu Dengan teori-teori begitu. Kalau kita tetap gitu, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ya dengan cara-cara begitu, apakah usaha kita itu berkembang gitu? Kalau berkembang itu ya, Mbak. Kita juga Setiap usaha kan butuh proses, Mbak. Mungkin sekarang usaha kita masih belum berkembang ya. Itu harus melalui proses. Dari tahap satu, tahap dua. Itu juga Kita harus Gimana ya? Terus menggali lagi kekuatan kita, Mbak. Gimana sih cara mengembangkannya? Gimana sih cari informasinya? Gimana sih, Mbak? Berkembangkan atau tidak? Semoga bisa Atau bisnis Banteng kita yang berjalan Kalau kita nya diem aja Mbak, bakalan terkembang, Mbak. Apakah dengan teori-teori itu yang Kalau kita berdisiplin atau Kalau termasuk berdisiplin, Kita disiplin Kalau Semua teori juga enggak terlalu Berpengaruh Yang penting itu berpengaruh pada diri kita sendiri, Mbak. Bagaimana, Karena kita cara menikmati masalah Cara menikmati masalah yang kita miliki Memanfaatkan media sosial, gitu Terus melakukan inovasi-inovasi baru, gitu, Mbak. Oh, ya, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa suaranya pelan sekali, Nana? Sudah, dari pengertian. Yang bukan kewirausahaan merupakan penerimaan terhadap resiko Dalam memulai dan melaksanakan bisnis. Katanya gitu, ya, Bu. Ya. Arti kewirausahaan. Lalu, Apakah seorang Trader saham di pasar saham Bisa disebut seorang Kebisnis atau seorang wirausaha Karena sama-sama Dapat resiko, gitu, menangani resiko Bertaruh dengan resiko. Tukup. Nah, ini dia pertanyaan Yang pasti akan ditanyakan Oke Pertanyaannya sangat menarik ya Apakah Ini padahal tadi saya yang mau menjelaskan Mengenai gig ekonomi Apakah Trader Atau seseorang Yang trading saham Di pasar saham Atau pasar modal Itu Namanya Berwirausaha Atau Pobisnis Ya, siapa yang mau menjawab Sebelum saya jawab Saya Bu Aku 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 Ya, silakan Kan begini Seperti Kuliah Pertemuan Kedua Apa yang kemarin ya Saya lupa Yang namanya Investasi Itu kan ada dua Ada yang investasi langsung Ada yang investasi Tidak langsung Investasi langsung itu Ya investasi Kita mempunyai usaha Mendirikan perusahaan Dan lain sebagainya Itu investasi langsung Karena kita mengurusi langsung Kalau investasi Tidak langsung Itu adalah investasi Dimana kita Melakukan investasi Di Pasar modal Apa Beli saham Di forex Pokoknya semua aktivitas Di Pasar modal Itu masuk kategori Investasi Tidak langsung Nah Baik Investasi langsung Maupun Investasi Tidak langsung Ini menurut Pendapatan Itu sama-sama Wira Wira Usaha Cuma bedanya Yang satu Wira Usaha Karena ini Bisnisnya Tidak langsung Ya Apa namanya Kita tidak Bersih Tidak Bersih Berlangsung Dengan Apa Dengan Employee Dengan Keteragak Kerjaan Dengan Dengan Operasional Dengan Pemasuk Kreditur Semuanya Kita tidak Terlibat Tapi tetap Ini Apa namanya Termasuk Wira Usaha Karena Dari usaha Kita itu Kita Apa Dari Dari usaha Kita sendiri Kita bisa mendapatkan Profit Tapi Ini juga Kita Loh Loh Kemudian Kita juga Mendapatkan Fasilitas Fasilitas Yang lain Apa Sebenarnya Apa Investasi Atau Trading Di Perusahaan Sama Dengan Investasi Atau Mendirikan Perusahaan Sendiri Atau Ber Bisnis Langsung Karena Resikonya Juga Sama Cuman Beda Beda Kemudian Kalau Misalnya Loss Juga Sama Sama Loss Juga Kalau Profit Sama Profit Cuman Bentuknya Aja Beda Itu Menurut saya Jadi Intinya Sama Sama Dikatan Burikan Sebagai Wira Terima kasih Oke Terima kasih Selamat Ada yang Mau menambahkan Sebelum Saya Menambahkan Menambah Pertanyaan Mungkin Jangan Dulu Ini Dulu Disampaikan Berhubungan Tapi Oh Yaudah Coba Kan Tadi Saya Nanya Apakah Teruskan Yang Seperti Kita Ketahui Bahwasannya Kita Trading Di Pasar Saham Itu Waktunya Itu Kita Yang Nentuin Bisa Jadi Kita Pagi Beli Saham Suatu Perusahaan Nanti Sesi Kedua Atau Siang Sore Itu Sudah Dibuka Harga Saham Yang Kita Beli Itu Dan Contohnya 0,4% Lagi Lalu Kita Jual Lagi Terus Kan Waktunya Kita Yang Menentukan Terus Apa Keuntungan Yang Diperoleh Perusahaan Yang Menjual Saham Saham Itu Di Pasar Saham Dan Pengaruhnya Itu Apa Oke Jadi Apa Keuntungan Dari Si Perusahaan Itu Menjual Saham Saham Kalau Saham Yang Jangka Panjang Tentu Kita Ketahui Keuntungan Tapi Kalau Bagi Saham Yang Jangka Pendek Yang Harian Yang Trading Apakah Berpengaruh Sedangkan Yang Bilih Di Alam Itu Cuman Orang Lain Jual Kita Yang Beli Kita Jual Orang Lain Yang Beli Oke Dan Begitu Sepengaruhnya Terhadap Perusahaan Contoh Kita Saya yang Pernah membeli Saham Bank Di Pasar Saham Terus Tiap ada Event Tiap ada Porn Kita selalu Mendapatkan Undangan Untuk para Pemenang saham Walaupun Saham Yang Kita Beli Itu Cuman 10 Lot Gratis Berpengaruh Gitu Oke Menurut Kamu Pengaruh Gak Menurut Kira Kira Oke Saya Menurut Kira Kira Kita Berandai Andai Seandainya Kamu Punya Perusahaan Besar Punya Perusahaan Besar Tapi Kamu Masih Satu Masih Perusahaan Itu Doang Masih Misalnya Kita Sebut Kamu Punya Perusahaan Komputer Tapi Kamu Masih Masih Punya Satu Perusahaan Ini Kamu Lagi Berkembang Perusahaan Kamu Kira-kira Kamu Mau Mengembangkan Perusahaan Kamu Misalnya Ini Kamu Mau Buka Beberapa Cabang Lagi Gitu Atau Kamu Mau Buat Yang Lebih Besar Sekarang Besar Lebih Besar Lagi Dari Yang Kamu Lagi Berkembang Menurut Kamu Kamu Akan Lebih Baik Meminta Bantuan Orang Lain Atau Kamu Berusaha Sendiri Misalnya Kamu Pinjam Uang Ke Bank Atau Gimana Menurut Kamu Jelas Gak Dengar Suaranya Kekecilan Kan Trading Aryan Itu Caka Waktunya Pendek Tapi Banyak Tapi Banyak Tetap Berpengaruh Sama Perusahaan Karena Menambah Modal Tapi Yang Jadi Pertanyaannya Berpengaruh Gak Sama Yang Trading Aryan Trading Aryan Berpengaruh Gak Apa Pengaruh Trading Harian Kamu Sebagai Trader Harian Kalau Naik Kalau Turun Terus Itu Kesalahan Trader Ya Kesalahan Trader Itu Begitu Trader Harian Nah Itu Kan Kalau Trading Aryan Kan Waktunya Pendek Pengaruh Ngaruhnya Ke Perusahaan Yang Melempar Saham Kepublik Itu Apa Mungkin Gini Mas Dalam Saham Sendiri Kan Ada Nilai Buku Ada Nilai Intrinsik Atau Nilai Yang Ada Di Pasar Saham Mungkin Mungkin Kurang Berpengaruh Dari Perusahaannya Sendiri Karena Yang Dibatkan Yang Dibatkan Perusahaan Adalah Nilai Buku Dan Nilai Pasar Itu Yang Ada Di Pasar Saham Jadi Jadi Kan Harga Saham Sendiri Naik Turun Tapi Kan Pasti Ada Nilai Bukunya Jadi Waktu Pertanggap IPO Pertama Dibuka 100 Juta Dibagi Berapa Lembar Itu Nilai Bukunya Terus Dijual Ke Pasar Karena Banyak Peminat Mungkin Sahamnya Langsung Naik Tapi Nilai Bukunya Kan Tetap Berarti Kan Misalnya Berapa Juta Lembar Saham Yang Dibutuhkan Perusahaan Itu Danyanya Berapa Nanti Danyanya Itu Dibagi Berapa Lembar Saham Itu Jadi Ada Nilai Buku Dan Nilai Pasar Dan Itu Berbeda Kalau Bisa Lebih Rendah Dari Nilai Buku Berarti Taham Nya Jelek Kalau Lebih Tinggi Dan Terkena Dari Nilai Buku Taham Itu Pastikan Potensial Dan Menuntutkan Jadi Yang Mungkin Di Pegangan Perusahaan Adalah Nilai Buku Dari Taham Bukan Nilai Pasar Jadi Untuk Nilai Pasar Ini Perkembangan Dari Trading Itu Sendiri Jadi Semakin Banyak Orang Yang Ingin Membelian Otomatis Naik Traganya Jadi Nanti Kalau Semakin Banyak Orang Menjual Otomatis Harganya Akan Turun Pasti Ada Suatu Masalah Karena Banyak Orang Yang Menjual Nanti Pasti Harganya Juga Akan Turun Dan Ini Adalah Harga Pasar Jadi Untuk Harga Buku Itu Selalu Tetap Waktu IPO Dimunculkan Ke Publik Itu Pasti Tetap Jadi Berapa Lembar Saham Dan Persaham Itu Harga Bukunya Berapa Tetap Tapi Untuk Harga Pasar Sendiri Kan Naik Turun Naik Turun Tergantung Dari Kondisi Berusaha Sendiri Mengerti Bu Oke Sudah Mengerti Ya Oke Oke Jadi Tidak Berpengaruh Tapi Yang Berpengaruh Itu Ke Trader Tradernya Ke Yang Membeli Sahamnya Kadang Kita Takut-takut Pagi Dibeli Misalnya Langsung Dijual Malamnya Karena Takut-takut Akhirnya Apa Akhirnya Rugi Akhirnya Jadi Rugi Seperti Itu Berpengaruh Ke Tradernya Sebenarnya Trader Hariannya Oke Terus Tadi Pertanyaan Kamu Mengenai Berwirausaha Apakah Itu Termasuk Wirausaha Seperti Yang Dikatakan Selama Tadi Itu Termasuk Berbisnis Termasuk Wirausaha Wirausaha Itu Seseorang Yang Berusaha Yang Berani Melakukan Usaha Sedangkan Kalau Kita Jadi Trader Itu Kan Kita Melakukan Analisis Kita Mengusahakan Supaya Kita Mendapatkan Keuntungan Dari Investasi Yang Kita Lakukan Seperti Itu Kita Baca Ekonomi Berita-berita Ekonomi Kita Lihat Trendnya Naik Apa Turun Terus Kita Lihat Misalnya Dolar Bagaimana Rupiah Bagaimana Kita Pokoknya Aktif Melakukan Analisis Analisis Seperti Itu Baik Analisis Teknikal Maupun Basic Analisis Jadi Itu Termasuk Berwirausaha Seperti yang Saya katakan Tadi Di Buku Ini Adanya Cuma Sembilan Macam Bisnis Berdasarkan Kegiatannya Atau Biasanya Memang Ada Yang Perusahaan Dagang Sama Perusahaan Jasa Seperti Itu Sekarang Teknologi Semakin Berkembang Orang Bisa Mendapatkan Uang Atau Keuntungan Hanya Dengan Duduk Di rumah Saja Hanya Dengan Di Depan Komputer Saja Misalnya Dia Hanya Zoom Meeting Dia Buat Seminar Seminar Dari Online Konsultan Keuangan Konsultan Trading Dari Online Jadi Jangan Kaget Ketika Tetangga Kita Di rumah Duitnya Banyak Itu Namanya Geek Ekonomi Kita Di rumah Bisa Menghasilkan Uang Jadi Kita Sekarang Jangan Kaget Kalau Misalnya Dia Lebih Banyak Uangnya Sementara Dia Cuma Di rumah Kita Lihat Kita Dari Pagi Pulang Malam Buat Kita Tidak Tambah Seperti Itu Karena Usaha Yang Dilakukan Berbeda Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Berbeda Oke Mungkin Belum Ada Di Buku Gitu Ya Membahas Mengenai Geek Ekonomi Sendiri Apa 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 Gitu Jadi Makanya Terkadang Ada Orang Yang Berpikir Itu Belum Bisnis Atau Berwirausaha Seperti Itu Karena Ini kan 2014 Bukunya Mungkin Nanti Bisa 2021 Ada yang Buat Buku Lagi Dengan Upgrade Upgrade Terbaru Oke Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Intermesu Boleh Kita Lihat Iklan Berikut Ini Yang Mau Lewat Bukan di Indonesia aja Di Korea Juga Ini Kita Kalau Bahas Agama Gitu Bisa Bisa Jadi Dua Kubu Nanti Saya Katakan Halal Nanti Ada yang Bilang Oh Itu Haram Nanti Saya Katakan Haram Ada yang Bilang Halal Gitu Jadi Mungkin Daripada Takut Saya Salah Salah Ngomong Atau Ada yang Salah Mengartikan Bisa Belajar Dari Mana Dari Yang Lain Gitu Intinya Bukan Halal Ke Haram Aja Gitu Ya Intinya Bagaimana Kita Mendapatkan Keuntungan Kita Lihat Lagi Misalnya Gini Saya Yakin Ketika Saya Pun Bekerja Bekerja Di Kantor Duduk Di Kantor Bekerja Melakukan Kegiatan Saya Tapi Saya Juga Menggunakan Jabatan Saya Itu Tidak Sebagaimana Mestinya Itu Sudah Haram Sudah Melakukan Hal-hal Yang Tidak Seharusnya Seperti Itu Jadi Bukan Dari Geek Ekonomi Aja Kita Bilang Halal Atau Haram Dari Apapun Sebenarnya Bisnis Yang Kita Lakukan Kalau Kita Tidak Bisa Menempatkan Diri Kita Atau Melakukan Sebagaimana Mestinya Itu Sudah Sesuatu Hal Yang Salah Sudah Haram Juga Kan Gitu Kalau Menurut Pribadi Saya Gitu Kalau Misalnya Kita Datang Kerja Jam Lapan Gitu Ya Tapi Karena Bos Kita Nggak Ada Nggak Ada Yang Pantau Kita Kerjanya Jam Sepuluh Itu Aja Kita Korupsi Waktu Itu Udah Haram Kan Kita Korupsi Waktu Dua Jam Sedangkan Dua Jam Itu Kita Juga Digaji Kita Makan Gaji Kita Dari Dua Jam Yang Kita Tadi Nggak Datang Tepat Waktu Menurut Saya Itu Sudah Haram Kita Sudah Makan Uang Haram Selama Dua Jam Itu Uang Dua Jam Kita Itu Menurut Saya Jadi Tergantung Di diri Kita Bagaimana Bertanggung Jawab Atau Melakukan Pekerjaan Kita Sesuai Dengan Pada Tempatnya Gitu Oke Mungkin Bisnis Ini Di Indonesia Sudah ada Undang-undang Ada Hukumnya Nggak Sih Gitu Ada Ada Undang-undang Di Indonesia Mungkin Bisa Ada Ada Milih Milih Tempatnya Jadi Gini Kalau Misalnya Mau Investasi Begitu Kita Riset Riset Pasar Apakah Memang Sudah Berbadan Hukum Atau Memang Bagaimana Jadi Memang Ada Saya Tahu Kemarin Juga Teman Saya Menawarkan Saya Tetapi Saya Tahu Karena Memang Saya Di Jurusan Keuangan Master Degree Jurusan Keuangan Jadi Saya Tahu Si Yang Dibilang Teman Saya Tidak Sebut Nerek Yang Dibilang Teman Saya Itu Sebenarnya Dia Tidak Tidak Untuk Jadi Klien Atau Makelar Si Dari Trading Tapi Dia Berlaku Sebagai Makelar Juga Dia Nawar Nawarkan Saham Ini Saham Ini Saham Ini Ternyata Tidak Dia Belum Belum Ada Sertifikat Sebagai Makelar Si Perusahaan Itu Dan Beberapa Bulan Kemudian Tertangkaplah Oleh 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 Oknum Ketahuan Akhirnya Ini Masuk Point Today Kalau Tidak Ini Beritanya Jadi Kita Harus Bijak Untuk Mau Investasi Seperti Itu Kita Harus Bijak Kita Harus Riset Dulu Misalnya Dia Sebagai Makelar Oh Makelar Dia Harus Ada Sertifikat Apa Kalau Dia Makelar Oh Dia Cuma Konsultan Doang Tidak Menawarkan Jasa Memilih Saham Apa Yang Baik Dan Benar Dia Cuma Konsultan Aja Oh Kalau Konsultan Keuangan Itu Sertifikat Apa Yang Harus Dia Punya Nah Itu Ada Bagian Bagian Kita Sebagai Orang Yang Awam Itu Harus Bijak Dan Baca Berita Dulu Riset Dulu Baru Kita Mau Biar Tidak Ditipu Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Yang Dibilang Roma Tadi Udah Tertipu Ya Mau Bagaimana Gitu Ada Kok Yang Memang Udah Berbadan Hukum Ada Yang Memang Bersertifikat Resmi Memang Itu Ada Sertifikat Ada 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 Yang Resmi Roma Itu Kalau Kan Yang Lagi Rami Itu Tracking Option Oh Trading Option Konek Ketaham Atau Memang Itu Cuma Aplikasi Yang Dibuat Untuk Simulasi Ada Yang Memang Simulasi Ada Yang Memang Langsung Konek Konek Langsung Jadi Saya Kemarin Pakai Meta Trader Jadi Di Meta Trader Itu Dia Memang Ada Yang Memang Simulasinya Jadi Untuk Pelajar Pelajar Itu Biasanya Bisa Pakai Untuk Simulasi Nah Tapi Kalau Misalnya Si Pelajarnya Tadi Sudah Sudah Merasa Dirinya Oh Saya Sudah Cukup Simulasinya Dan Mau Buat Mau Ke Realnya Trading Realnya Trading Optionnya Ya Bisa Langsung Kita Langsung Bikin Accountnya Disitu Ada Ada Siar Ada Ada Bisa Itu Saya Kemarin Ada Aplikasi Yang Diajarin Guru Profesor Saya Itu Pakai Meta Trader Jadi Kita Pakai Meta Trader Kemarin Itu Kan Ada Beberapa Kali Keuangan Yang Mungkin Tidak Terlalu Terkenal Dia Lebih Menyarankan Ke Saham Aslinya Daripada Option Ya Benar Aku Juga Mending Bisa Kalau Menurut Itu Mana Menurut Saya Karena Bisnis Ini Tidak Ada Yang Benar Tidak Ada Yang Salah Karena Mungkin Menurut Si A Dia Berhasil Di Option Jadi Dia Pilih Option Jadi Menurut Si B Oh Enggak Bagus Di Bursa Efek Misalnya Jadi Menurut Saya Apapun Itu Kalau Kita Sudah Berani Gitu Ya Kalau Kita Sudah Berani Ya Lakukan Aja Gitu Tinggi Ya Lebih Tinggi Ya Bisa Sampai Bermil Tergantung Top Up Makanya Kalau Di Option Itu Ada Ada Yang Dinamakan Kita Bikin Nilai Maksimum Loss Nya Berapa Nilai Nilai Maksimum Profitnya Berapa Jadi Ketika Kita Itu Kan Dia Langsung Otomatis Misalnya Kita Beli Nanti Besok Paginya Memang Otomatis Ter-close Jadi Waktu Closing Itu Sebelum Closing Kita Sudah Menentukan Kita Mau Maksimum Profitnya Berapa Maksimum Loss Nya Berapa Biasanya Saya Bikin Maksimum Loss Nya 50 Maksimum Profitnya 50 Karena Kita Kadang Ada Orang Bikin Maksimum Profit Maksimum Loss Nya 50 Tapi Dia Nggak Bikin Maksimum Profitnya Kita Ingat Kalau Misalnya Kita Di Trading Itu Kita Harus Menurunkan Ego Kita Karena Jangan Gara 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 Kita Lihat Oh Ini Tinggi Banget Kita Kayak Udah lah Biarin Aja Nggak Ada Dibikin Maksimum Profit Atau Maksimum Loss Nya Gitu Makanya Bisa Jadi Kita Bisa Kalah Banyak Seperti Itu Kalau Di Option Karena Dia Memang Otomatis Closing Kita Tidak Tidak Ada Buat Maksimum Loss Kita Berapa Gitu Kita Ego Aja Biarin Aja Kayaknya Ini Nggak Loss Kok Nggak Loss Akhirnya Loss Kalau Di Stok Loss Ya Stok Loss Nya Sama Stok Kalian Langsung Closing Kan Oke Mungkin Seperti Itu Dulu Saham Saham Kita Hari Ini Kebanyak Sayangnya Kalian Tertarik Saham Saham Atau Mungkin Kalian Lanjut S2 Keuangan Jadi 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 Ada Memang Banyak Yang Mungkin Menjelaskannya Agak Sulit Ya Saya Karena Bahasanya Keuangan Sekali Jadi Mungkin Nanti Ada Yang Melanjut S2 Keuangan Langsung Prakteknya Lebih Ribet Ya Sensitive Ya Apalagi Bahas Keuangan Gak ada Uangnya Rasanya Rasanya Sakit Hati Sekali Ya Oke Nominalnya Gede Oke Mungkin Sekian Dulu Untuk yang Materi Kelompok 2 Sangat Bagus Sekali Kelompok 2 Ini Walaupun Memang Orangnya Cuma Dua Orang Tetapi Mereka Menjawab Pertanyaannya Juga Dengan Bagus Nah Seperti Ini Yang saya Bilang Jadi Buat Teorinya Gak Usah Yang Sulit Sulit Juga Gitu Jadi Yang Gampang Menurut kita Buat aja Begitu Di PPT Jadi Ketika Teman kita Juga Nanti Nanya Kita Jadi Bisa Masukkan Logikanya Untuk Contoh Seperti Itu Minggu Lalu Ada yang Ingat Kalau Gak Salah Mafiatul Ya Mafiatul Bukan Kasih Pertanyaan Kan Saya Teriwahyu Oh Salah Teriwahyu Teriwahyu Kamu Buat Pertanyaan Kan Kamu Masih Ingat Gak Pertanyaan Kamu Itu Modul Tiga Kemarin Modul Tiga Titik 16 Faktor P Moderasi Dan Locus Of Control Dan Internal Locus Of Control Saya Masih Belum Paham Gue Asing Dengan Bahasa Itu Oke Locus Bentar Mana Disini Tiga Tidak Saya Lihat Dulu Ada Yang Mau Menjawab Atau Saya Aja Jawab Oke Sebentar Saya Ambil Oh Ini Dia Oke Sebenarnya Di Buku Ini Menurut Saya Sudah Jelas Ya Ada Lihat Ini Bukunya Di screen 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 Jadi Yang Menjadi Pertanyaan Si Tri Itu Adalah Si Locus Of Control Sama Internal Locus Of Control Bentar 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 Jadi Locus Of Control Itu Atau Letak Kendali Merupakan Salah Satu Aspek Yang Penting Dalam Karakteristik Kepribadian Manusia Jadi Dia Persepsi Individu Mengenai Sebab Utama Terjadinya Suatu Kejadian Dalam Hidup Dapat Diartikan Juga Sebagai Keyakinan Individu Mengenai Kontrol Dalam Hidupnya Dimana Dalam Suatu Keadaan Individu Yang Satu Menganggap Keberhasilan Yang Telah Dicapainya Merupakan Hasil Usahanya Dan Kemampuannya Sendiri Jadi Misalnya Gini Locus Of Control Misalnya Si Romli Tadi Ada Perusahaan Besar Lagi Berkembang Menurut Si Romli Usahanya Ini Berhasil Gara-gara Kemampuannya Sendiri Sedangkan Menurut Sitri Itu Oh Oh Enggak Si Nah Itu Dia Nah Kalau Individu Dengan Internal Locus Of Control Yakin Dapat Mengendalikan Masa Depannya Sendiri Jadi Si 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 Romli Tadi Dia Ada Internal Locus Of Control Dia Dia Bilang Enggak Kok Saya Akan Buktikan Dengan Kemampuan Saya Sendiri Saya Akan Berhasil Buka Cabang Lagi Tahun Depan Lihat Aja Gitu Datang Si 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 Ternyata Di Masih Tetap Dia Bilang Ah Cuma Faktor Keberuntungan Gitu Paling Juga Tahun Depan Dia Enggak Berhasil Lagi Gitu Nah Itu Dia Internal Locus Of Control Sama Locus Of Control Jadi Locus Of Control Itu Ada Individu A Meyakini Kalau Dia Benar Individu B Meyakini Mungkin Si A Ini Tidak Benar Gitu Dan Kalau Internal Locus Of Control Dia Malah Lebih Yakin Bisa Mengetahui Atau Mengontrol Masa Depannya Sendiri Oke Seperti Itu Itu Yang Dinamakan Kekuatan Dari Ego Strength Ego Tadi Kan Di Atas Itu Membahas Mengenai Strength Ego Itu Yang Dinamakan Kita Bisa Mengontrol Kekuatan Ego Kita Oke Ada Pertanyaan Sampai Disini Jadi Tau Ya Bedanya Setiap Manusia Itu Punya Egonya Tapi Bagaimana Dia Dapat Mengatur Kekuatan Dari Ego Itu Oke Mungkin Sekian Dulu Ini Pertanyaan Pertanyaannya Tadi Saya Katakan Saya Punya Lima Pertanyaan Ya Punya Lima Pertanyaan Mungkin Tidak Cukup Minggu Depan Akan Kita Bahas Lima Pertanyaan Tersebut Kalau Masih Sempat Karena Saya Mau Ada Yang Saya Bilang Pertama Ada Beberapa Yang Masih Bingung Mengenai Saya Tidak Tau Ya Kalian Itu Ada Yang Tau Bedanya Learning Sama Tueb Tutan Sama Tueb Makanya Mungkin Kalian Bingung Tugas Yang Saya Berikan Mungkin Dicampur Aduk Tutan Sama Tueb Bahkan Ada Yang Belum Masuk Tueb Di LMS Sama Sekali Gak Masuk LMS Jadi Bagi 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 Belum Masuk Atau Tidak Tau Akun Apa Coba Tolong Ditanyakan Ketemannya Atau Tanyakan Kepihak UT Oke Jadi Saya Jelaskan Lagi Di LMS Ini Diskusinya Tidak Diwajibkan Tutor Untuk Di Upload Di LMS Begitu Nah Tetapi Saya Membuat Ini Karena Kadang Kita Tidak Punya Waktu Untuk Diskusi Seperti Itu Kan Jadi Tutor Bisa Meng Upload Diskusi Di LMS Jika Memang Waktu Diskusi Di Tueb Itu Kurang Seperti Itu Jadi Kenapa Saya Buat Diskusi Di LMS Dan Dengan Catatan Ini Tidak Langsung Di Grade Ada Gradenya Atau Di Grading Seperti Tugas Ini Saya Perhatikan Seperti Tugas Ini Kan Ada Grading Gitu Karena Di Diskusi LMS Tidak Gradingnya Seperti Tuton Kalau Tuton Kan Langsung Di Grade Bisa Nih Bisa Di Grade Seperti Ini Bisa Di Diskusi Juga Bisa Di Grade Tapi Itu Di Tuton Di Diskusi LMS Tidak Bisa Jadi Ini Menambah Nilainya Dari Diskusi Yang Dilakukan Oke Ini Sudah Cukup Terus Yang Kedua Adalah Saya Menilai Setiap Diskusi Ataupun PPT Itu Saya Baca Yang Mengirim Rekaman Saya Dengarkan Juga Diskusi Dijawab Tidak Asal Asal Itu Kenapa Saya Selalu Membuat Menurut Pendapat Anda Menurut Pendapat Anda Begitu Ya Karena Apa Karena Memang Saya Juga Mau Melihat Cara Anda Menjawab Cara Kita Menjawab Gitu Ada Saya Tidak Menyebutkan Nama Ada Yang Memang Asal Menjawab Saya Tahu Jadi Dijawabannya Itu Oh Berdasarkan Penelitian Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Penelitian Yang Seperti Apa Gitu Itu Jelas Sekali Kopi Pasta Ya Dari Internet Gitu Jadi Sangat Dimohonkan Gitu Walaupun Kopi Pasta Arab Dibaca Dulu Ya Yang Di Kopi Pasta Jadi Itu Ada Beberapa Yang Seperti Itu Saya Tahu Yang Kopi Pasta Yang Mana Yang Pendapat Sendiri Terus Ditambahkan Dimodifikasi Saya Tahu Juga Gitu Jadi Walaupun Memang Ini Tidak Ada Gradingnya Dinilai Tapi Saya Ada Penilaian Saya Sendiri Gitu Makanya Kan Saya Selalu Beri Tanggapan Kan Saya Ada Tanggapannya Disitu Oke Oh Tugas Bagi Nama-nama Yang Saya Sebutkan Berarti Tugasnya Sudah Saya Terima Tapi Memang Belum Di Grading Nanti Minggu Ini Saya Grading Saya Nunggu Teman-teman Yang Lain Karena Hari Ini Hari Terakhir Pengumpulan Tugas Yang Menyebutkan Berarti Tugasnya Belum Saya Terima Oke Yang Pertama Darsito Selamat Ardi Iya Nana Rumli Nizar Didik Putri Haryati Kustoro Wafiatul Tian Itu Adalah Nama-nama Yang Sudah Mengumpulkan Tugas Kepada Saya Dan Ada Satu Lagi Yang Sudah Mengumpulkan Tugas Sama Saya Tetapi Belum Di Upload Ke LMS Namanya Ya Hariati 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 Sudah 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 Kamu Dari Kemarin Kan Tapi Mungkin Ada Selisih Waktu Saya Mengecek Tapi Ini Sudah Saya Cek Hariati Sudah Masuk Oke Ada yang Mau ditanyakan Sampai Disini Sebelum Kita Akhiri Pertemuan Kita Saya Boleh Silakan Tadi Soal Antara Tutun Dengan LMS Dengan Web Kalau Kalau Kita Ngerjain Apa Ngerjain Tugas Di Web Sementara Di Tutun Juga Ada Tugas Itu Ya Kalau Kita Pilih Tugas Dikerjain Apakah Sudah Cukup Atau Harus Dua-duanya Dikerjain Menurut Menurut Saya Harus Dua-duanya Harus Dua-duanya Karena Pemahaman Saya Pernah Saya Dapat Penjelasan Dulu Di awal-awal Itu Kalau Tidak Salah Dari Universitas Jika Sudah Mengikuti Tugas Jadi Tutun Tidak Dikuti Juga Tidak Apa-apa Katanya Nanti Karena Yang Dambil Nelai Yang Ditu Tugas 50% Kontribusinya Kalau Ditutun Katanya 40% Kalau Memang Harus Dua-duanya Harus Dikerjain Tidak Apa-apa Cuma Saya Pengen Mas Dina Karena Kita Banyak Setiap Pertemuan Ganjil Tidak Ada Tugas Kalau Memang Harus Dikerjain Dua-duanya Kita Mampu Dikain Dua-duanya Terima Kasih Saya Kurang 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 Tau Ya Sistem Tutan Bagaimana Tapi Kalau Tueb Ya Memang Harus Dikerjain Kalau Menurut Pengetahuan Saya Karena Memang Nilainya Lebih Besar Dari Nilainya Lebih Besar Seperti Itu Dan Kalau Bisa Dikerjain Tutan 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 Tadi Lihat Soalnya Tidak Terlalu Sulit Yang Sudah Kita Bahas Soalnya Ada Di Buku Seperti Itu Banyak Diskusi Tugas ada kuisnya saya tahu ada kuisnya masalahnya bukan bukan masalah dengan gampang masalahnya karena banyak waktunya kita harus terbincang ke diri waktu gak dimanfaatkan dengan baik, udah lewat semua itu dan ini juga kali bu ya web sama tuton itu kan dosennya juga beda gimana begininya ya kerjasamanya antar-antar dosen bu ya saya pikir kan gini saya pikir antara tuap sama tuton itu dosennya sama sama-sama guru itu yang mengantar bisnis, ternyata beda beda malah saya gak kenal gak kenal tuton pengantar bisnis dengan siapa untuk meng-sinkronisnya meng-sinkronisasi gimana itu antara nilai web sama nilai tuton dalam satu matahak yang sama itu saya kurang tahu ya UT bagaimana membuatnya seperti itu karena juga saya juga tidak tahu begitu itu kenapa nilai akhir itu sebenarnya gak gak dari tutor itu gak dari tutor nilai akhir semester lalu ada yang tanya sama saya bu nilai saya kenapa segini itu bagaimana cara perhitungannya katanya nah saya juga tidak tahu ya bagaimana cara perhitungannya saya katakan seperti itu yang jelas dari saya tidak selama mengikuti web selama mengikuti diskusi selama dia ada tugasnya dan ada keterangannya kalaupun dia gak hadir gitu kalaupun misalnya tidak presentasi ada keterangannya tidak menghilang tiba-tiba lagi sayang-sayangnya seperti itu saya akan tetap memberikan nilai yang sebagaimana mestinya begitu yang sewajarnya begitu jadi ketika memang pada akhirnya nanti kalian lihat nilai bu kenapa begini itu mungkin sudah jadi ditambah-tambahkan dengan yang lain gitu dengan uas misalnya Pak Bu sepuluh Pak Bu senior yang lebih dilakukan ini tentunya penambahan nilainya siapa yang cepat menurut tugas atau diskusi di ke 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 ya ada penambahan nilai dari diskusi oke ada lagi sebelum kita tutup selamat menikmati